Halo teman-teman semua ketemu lagi di YouTube channel gue, kalau ini adalah kesempatan pertama teman-teman datang di YouTube channel ini, perkenalan nama gue Felix, gue adalah seorang YouTuber dari Indonesia, hari ini gue akan reaksi on second chance lagi untuk eksklusif single. Jatuh cinta kedua, kita akan melihat gimana karya eksklusif single yang udah dibuatin buat mereka dan mereka akan nyanyi pertama kali perdana di XFactor Indonesia, so kita langsung masukin ke reaksionnya, let's go, let's chart, let's react. Oke, 3, 2, 1, go. Oke, second chance, jatuh cinta kedua ya. Seperti tadi danar ada ke areal, ke areal, ke areal, dengan ada second chance, second chance di tengah, asik banget. Keren, kayak tribute ke mentor juga gitu ya. Asik ya, second chance dari lagu yang berat-berat tuh sakernya nih. Ini lagu Indonesia, apa namanya, dan lagu cinta galau gitu, asik. Asik, febris stabil seperti biasa. Uh, langsung mereka harmonis. Satu cinta. Asik. Oh, notasinya juga enak banget, bikin merinding ya. Oke. Oh, ini disini liriknya jatuh cinta kedua. Jujur, apakah harus jatuh cinta lagi? Kak Ongnya udah sampai eksersi. Gak, 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 gak boleh, gak boleh. Gak, 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 gak boleh. Gak, 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 gak mau jatuh cinta kedua, gak mau, gak mau. Haduh, cuang eksersi. Dan musiknya juga gue suka, musik bakingnya di belakang. Semuanya ya. Alan tuh nada tingginya enak banget, gue suka. Jadi dia ingin taat sama satu cinta, tapi gak bisa. Akhirnya dia jatuh cinta kedua kali ya. Udah tinggal sama dia, tapi kok gue masih jatuh cinta sama lo yang kayak, oh my god, gimana gitu loh. Ini kayak lagunya agak-agak gak bener gitu sebenernya. Kayak agak-agak gimana berarti ini lagu tentang perus lingkuhan atau apa orang ketiga curi itu. Dan by the way, ngomongin vokal mereka keren ya, pembagian partnya bagus dan asik. Hmm, kayak Tommy tuh selain power juga extension greeting dia, liat nih. Berapa detik nih dia tangannya nih. Asik banget. Gila, asik. Dinamika langsung drop, bawa masuk lagi. Dan bisa kayak One Direction Extractor berhasil sih. Ini kayak era yang main direction gitu. Ini rumah lahirnya second chance dari sini. Alan, 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 Alan. Alan, gila, Alan, gila, Alan, gila, Alan, gila. Alan, gila, Alan, gila, Alan, gila. Tinggi banget, Alan. Alan, gila sih. Oh my god. Walaupun ceritanya gue gak dukung-dukung amat Tapi ya dari segi vokal, pembagiannya, harmoninya Joy, Alan, Tombol dengan Iya jangan ya Tombol di strike gitu Dan Febri Dan Febri juga bagus banget Stabil banget, keren banget Cecil dengan suara dia yang keren banget Indah banget Oh my god Pastinya pengen banget sih Harus sih dengerin lagi sih Second chance Keren Second chance, gila second chance Keren Dari segala aspek ya, udah berkali-kali Kalau teman-teman yang belum nonton reaction gue Untuk gala show minggu lalu dan gala show semalam Teman-teman bisa nonton Reaction gue, udah gue upload Untuk second chance yang duet sama Kak Ariel Maupun yang sama Kak Ishana Dan juga yang solo Bohemian, Rhapsody dan juga Apa namanya yang Boyz II Men Featuring Mariah Carey Yang medley kalau gak salah Eh gak medley deh, itu sendiri Medley Alvin Ya jadi menurut gue overall bener-bener jatuh cinta sih Jatuh hati ya sama kayak komentar gue ke Danar tadi Itu kayak bener-bener ini lagunya mereka banget Walaupun mereka tuh biasa dengan lagu yang kayak susah Lagu yang bohemian bahasa Inggris Tapi ketika mereka disuruh nyanyi lagu cinta Indonesia yang cocok banget sama market Dan disuruh bauin dengan gaya mereka Bisa Dan bukan berarti karena mereka grup Mereka bikin untuk pembagian lagu part-part kayak gini Mereka bagi dengan part yang adil Part yang oke banget Dan dapet highlight Moments yang masing-masing Alan dengan nada tinggi yang gila Tombol dengan extension Dan improvisasi yang bagus Febri dengan ada belting tadi Dan juga ada Ada apa namanya Ada nada-nada yang bagus juga Yang dikeluarkan dari Febri Dan Kak Cecil juga pastinya Dengan suara dia yang beda gitu Perempuan sendiri Husky-nya ada belting-nya juga Harmonisasinya Apa namanya Vibra-nya juga penempatannya pas Dan juga ada Younes-nya juga bagus banget Rapi Jadi terstruktur dengan rapi Ter-apa ya Ter-ter-komposisikan Ibarat makanya itu Semuanya pas gitu Gak ada yang berlebihan Dari segi teknik Dari segi ekspresi juga dapet gitu kan Dan penyajian vokal Udah mereka tuh kelas gitu Selalu keren Yang gue berharap bukan mereka menang Atau juara berapa Gue gak peduli tuh Mau berapapun Semua udah dapet Udah dapet apa namanya Dapet privilege ya Dapet exposure lah Intinya kan itu ya Juara 1, 2, 2 Ataupun 3 Ataupun berapa Cuma beda hadiah-hadiah Tapi menurut gue Bukan itu yang penting Tapi gue pengen mereka viral Dengan lagu Jatuh Cinta ke-2 Atau lagu apapun Bisa bener-bener viral Sampai mereka dibawa ke luar negeri Atau at least di Indonesia Banyak job Karena gue gak mau Ngelet second chance Bubar Itu sih Itu aja gitu Jangan sampe Kayak JBPT Waktu dulu Hits banget Abis itu Kalo ada single Beberapa Kurang mungkin Apa Animo dari masyarakat Dan abis itu akhirnya bubar Karena Second chance ini Sekeren itu Jadi kalo sampe bubar Sayang banget sih X-factor mereka Bisa kayak Semi meredup gitu kan Karena kan Kita ngeliat itu Salah satu Faktor terkuat mereka Pada saat mereka Digabungin itu Kalo terpisah Ya Akan Ya 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 Begitu Kita gak Akan ketemu lagi Second chance gitu Jadi Sayang banget Semoga aja Second chance solid terus Single-single mereka meledak Dan mereka bisa Sukses di industri musik Itu aja sih Wish gue untuk second chance Kita akan ketemu Minggu depan Kalo mereka masih lanjut Untuk X-factor Harapan gue sih lanjut Semoga lanjut Pasti lanjut ya Balik lagi pertanyaan gue Lagu apa yang menurut Temen-temen semua Bersama second chance Akan dibawain sama mereka Baik untuk solo Ataupun duet Nih Ketepan Kalo mereka lolos gitu Karena Udah bawa Udah duet sama Isyana Nyanyi lagu Exclusive single Kayak begini Solonya juga gila Mau Gimana cara top up ini Undang siapa Undang Dimash Kudai Bergen Kali Atau undang siapa Yang gila Vokalnya Undang One Direction Mungkin baru bisa top up Yang sama Isyana Udah kayak Susah itu Mau kasih lagu Apalagi Masa lokasi pop Melo 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 Galau Galau Mereka Gak mungkin Kan udah nyanyi Standarnya Lexikon Gue penasaran Sih akan dibuat apa Minggu depan Untuk second chance Semoga masuk Kalau gak Percuma Gue ngomongin Oke Kayaknya Sekitu dulu Untuk reaction Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa